Terima kasih telah menonton Memiliki reaksi terbesar dalam grup Tubuh Beibei bersinar dengan cahaya keemasan lembut saat proyeksi halus naga berkedip di belakangnya Jiwa bela dirinya belum sepenuhnya berkembang menjadi naga suci radian Tapi sekarang lebih mudah baginya untuk menyalurkan kekuatan radian holy dragonnya Menurut perhitungan Beibei, setelah mendapatkan roh dan menjadi jiwa sage Jiwa bela dirinya kemungkinan akan menyelesaikan metamorfosis terakhirnya Karena itu, ketika dia memilih rohnya, dia dengan tegas meminta biji untuk mencari binatang buas yang memiliki darah naga dan elemen cahaya pada saat yang sama Reaksi Tang Wu Tong tidak sejelas Beibei Lapisan tipis cahaya keemasan berkedip halus di belakang punggungnya seperti sayap emas Tidak ada pertanyaan bahwa ekspresi dia dan Beibei sangat santai dan nyaman Dan ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka menikmati diri mereka sendiri Beibei melirik Huo Yu Hao dan berkata Adik kecil, formasi ajaib yang anda buat ini cukup mistis dan ajaib Sangat padat dengan elemen cahaya? Jika saya bisa berkultivasi dalam lingkungan seperti itu, saya akan berkembang jauh lebih cepat dengan sedikit usaha Petik 2 Tang Wu Tong melirik Huo Yu Hao karena terkejut Dia tidak begitu percaya bahwa Huo Yu Hao adalah orang yang telah menciptakan formasi ajaib ini Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu tidak mungkin, kakak senior tertua Efek formasi magis ini mengesankan, tetapi terlalu banyak menghabiskan sumber daya Formasi berinteraksi dengan kekuatan matahari melalui bahan-bahan ini Dan menyerap elemen cahaya dari sinar matahari dan menyimpannya Elemen cahaya ini hanya digunakan saat mengirimkan roh Sekte Tang tidak memiliki kekayaan seperti itu sekarang, dan elemen cahaya ini akan dikonsumsi begitu digunakan Formasi tidak dapat digunakan untuk kultivasi, atau itu akan sia-sia dan tidak berarti untuk mentransmisikan roh Petik 2 Bei Bei tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya hanya membuat komentar yang lewat Ketika Sekte Tang memiliki kekayaan yang cukup, kita dapat membangun satu lagi di wilayah dalam Tang Sekte Petik 2 Mereka menyaksikan apa yang terjadi di dalam pagoda roh saat mereka berbicara Ada tiga binatang jiwa besar bersujud di satu sisi tidak jauh dari tempat mereka berdiri Mereka tampak seperti mereka juga menikmati diri mereka sendiri ketika mereka mandi di tempat ini dipenuhi dengan energi cahaya Namun, sebanyak mereka menikmati diri mereka sendiri, aura usia tua dan kelemahan mereka masih sangat jelas Energi kehidupan mereka sangat lemah, ke titik di mana Bei Bei dan yang lainnya tidak memperhatikan kehadiran mereka ketika mereka berjalan ke aula pemancar roh Tiga binatang buas berasal dari tiga spesies yang berbeda Yang di tengah adalah kuda putih Kuda ini sangat istimewa, tubuhnya seperti kuda, tetapi kepalanya berbentuk seperti naga Sisik naga putih membentang dari dahinya sampai ke lehernya dan ke seluruh tulang punggungnya Meskipun sudah disenja hidupnya, masih terus memantulkan aura cahaya di dalam pagoda roh Bagian yang paling menarik tentang itu adalah permata emas redup berbentuk berlian di dahinya Meskipun cahaya yang berasal dari permata ini redup, masih sangat terang Kuda itu panjangnya lebih dari 4 meter dan tinggi 2,5 meter Jika bukan karena fakta bahwa itu tampak mati dan otot-ototnya sudah lunak, itu pasti akan menjadi kuda dengan kehadiran ilahi Di sebelah kiri kuda putih ini adalah kura-kura emas terang Dari tiga binatang jiwa, itu adalah yang terkecil, sekitar 2 meter Cangkang kura-kura emasnya tidak hanya sangat menarik perhatian, tetapi juga terlihat sangat tebal Kepala dan empat anggota tubuhnya telah ditarik ke dalam cangkang kura-kura saat ini Di sebelah kanan kuda putih adalah piton besar Piton besar ini benar-benar berwarna merah muda dan panjang lebih dari 10 meter, setebal ember air Namun, ada luka besar memanjang 1 meter dari kepalanya Luka ini berwarna merah, dan bahkan ada cairan merembes darinya Dari tiga binatang buas, piton merah muda ini adalah satu-satunya yang energi hidupnya tidak hilang karena usia Biji melangkah maju dan berbicara, biarkan aku memperkenalkan mereka semua Yang di tengah adalah kuda naga surgawi 10 ribu tahun Bahkan di Great Star Doe Forest, Heavenly Dragon Horses dianggap sangat langka Garis keturunan darah naga suci radian mengalir di tubuh mereka Meskipun mereka berbentuk seperti kuda, garis keturunan draconik mereka sebenarnya sangat murni Hanya saja kuda naga langit ini terluka parah saat masih muda Meskipun garis keturunan darahnya sangat murni, sayap naganya belum tumbuh meskipun sudah dikultivasi 10 ribu tahun Akibatnya, energi kehidupannya terus menghilang Ketika mencapai penanaman 20 ribu tahun, kondisinya hanya akan memburuk, dan ia akan mati BB, jiwa bela diri Anda juga mengandung aura kuat naga suci radian Paling cocok untuk bergabung dengan Anda dan menjadi roh Anda Mungkin perpaduan ini bahkan dapat membantu Anda berdua menyelesaikan evolusi masing-masing Selama salah satu dari kalian menyelesaikan sepenuhnya evolusimu menjadi naga suci radian Kedua kekuatanmu akan mengalami peningkatan yang signifikan Anda bisa membiasakan diri dengan itu terlebih dahulu Petik 2. Terima kasih, Penatua Biji BB berkata pada Biji dengan hormat Dia tampak senang Radian Holy Dragon, seperti kebanyakan spesies naga lainnya, sudah lama tidak ada Semua cincin jiwa yang BB dapatkan sebelumnya berasal dari naga silsila kedua Yang sebagian besar adalah naga bumi Ketika dia melihat kuda naga langit ini sebelumnya, dia merasa seolah ada sesuatu di tubuhnya yang memanggilnya Ketika dia mencoba untuk merasakannya dengan lebih hati-hati, dia tiba-tiba menyadari bahwa aura Radian Holy Dragon Dragon Horse ini sangat murni, meskipun itu sedikit lemah Itu bahkan lebih murni daripada jiwa bela dirinya Hanya saja kuda naga langit ini tidak mampu merangsang kemurnian ini BB melihat mata yang tampak tak bernyawa dari kuda naga surgawi ini saat dia berjalan ke arahnya Kuda naga langit tidak bereaksi sama sekali Sangat kebas di hadapannya BB berjongkok di samping kuda naga surgawi ini Dia mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan melepaskan Blue Lightning Tyrant Dragonnya Kekuatan jiwa Blue Lightning Tyrant Dragonnya sangat dominan Meskipun BB mencoba untuk menarik auranya ketika ia melepaskan jiwa bela dirinya Kuda naga langit masih bergetar sedikit setelah ia melepaskan jiwa bela dirinya Garis lembut aura cahaya dilepaskan dari tubuhnya Dan secara tidak sadar mengangkat kepalanya untuk melihat BB dengan hati-hati BB berjongkok di tempat dia berada tanpa bergerak Cincin jiwa kelima dan keenamnya bergiliran bersinar Tiba-tiba, petir perlahan menghilang dari sisik naga biru Dan sisiknya juga perlahan berubah menjadi kemasan Raungan naga bernada rendah terdengar mengikuti ini Seolah-olah naga besar mengaum dengan lembut Kuda naga langit tercengang dan tampak sedikit lebih bingung ketika melihat BB Itu merasakan aura yang akrab dari tubuh BB Bisa juga merasakan aura darah naga suci radian darinya BB dengan lembut berkata Bagaimana kabarmu, kuda naga langit? Jangan khawatir, saya tidak punya niat buruk Kami berdua memiliki aura naga suci radian di tubuh kami Saat ini, kita bisa saling memanggil dan merasakan kehadiran aura itu satu sama lain Saya bersedia memperpanjang hidup Anda Mungkin kehidupan manusia terlalu pendek dibandingkan dengan binatang buas Tetapi saya bisa berjanji bahwa Anda akan dipenuhi energi saat saya hidup Anda tidak akan menjadi seperti apa Anda sekarang, tanpa kehidupan Biarkan saya membantu Anda mendapatkan kembali masa muda dan kekuatan Anda, oke? Petik 2 Sementara suara BB sangat lembut, dia sangat serius saat berbicara Saat dia berbicara, matanya tertuju pada mata kuda naga langit Dan dia terdengar sangat tulus Huo Yu Hao telah menetapkan aturan bahwa binatang buas harus berinteraksi dengan manusia Sebelum ia menjalani transmisi roh Setelah berinteraksi, binatang buas akan dapat secara kasar memahami orang yang akan menjadi roh Ini sangat penting Jika jiwa binatang tidak bisa menerima orang itu, kemungkinan kegagalan akan sangat tinggi Jika transmisi roh gagal, binatang buas dengan energi kehidupan yang lemah bisa mati dalam prosesnya Kuda naga langit tampak menjadi sedikit lebih bersemangat setelah melihat BB Tampaknya mengingat kekuatan besar yang dimilikinya ketika masih muda Dan kelemahan ekstrim yang dirasakannya saat ini Ketika melihat ketulusan di mata BB Akhirnya dia mengangguk dengan lembut dan menjulurkan kepalanya di depan BB Sebelum menggosokkannya di bahu BB BB mengambil kesempatan untuk membungkus tangannya di atas kepalanya Dan dengan lembut menyentuh sisi wajahnya, mengekspresikan niat baiknya dengan cara ini Shrek Academy memiliki catatan tentang Heavenly Dragon Horses BB sadar bahwa permata pada kuda naga surgawi tidak dapat disentuh Itu adalah bagian terkuat dari kuda naga langit Tetapi itu juga bagian tubuhnya yang paling sakit ketika disentuh Biji tertegun ketika dia melihat BB berinteraksi dengan kuda naga langit Dia menyadari kepribadian Heavenly Dragon Horses Yang diakui sebagai salah satu binatang buas yang paling arogan Apalagi manusia, mereka bahkan tidak akan membiarkan binatang buas mendekati mereka Mereka menjalani kehidupan yang sepi di dunia mereka sendiri Kuda naga surgawi ini diselamatkan oleh Biji ketika masih muda Dan karenanya berbagi hubungan yang baik dengannya Kalau tidak, mustahil untuk mengikutinya ke sini Tidak ada kuda naga langit yang mau melebur dengan manusia Di antara kasus-kasus transmisi roh sebelumnya Kali ini, Biji telah membawa kuda naga langit ini untuk berjaga-jaga Karena BB memiliki garis keturunan darah naga suci Redian Dia tidak berharap itu begitu mudah menerima tawaran untuk bergabung dengan BB Biji langsung bersemangat setelah awal yang positif Dia berkata kepada Susansi Susansi, binatang buas di sebelah kiri kuda naga langit ini disebut kura-kura emas Ini dalam situasi yang sangat aneh Kura-kura emas dikenal karena umur panjangnya Karena mereka adalah simbol keberuntungan Selama seseorang berkultivasi dekat dengan mereka Mereka dapat menghindari bencana Akibatnya, mereka hampir tidak memiliki musuh di dunia binatang buas Setiap binatang buas akan rela dekat dengan mereka Mereka tidak memiliki masalah untuk hidup setidaknya 10.000 tahun Namun, kura-kura emas ini merupakan pengecualian Umurnya baru 30.000 tahun ini dan harusnya dalam kondisi muda Namun, energi kehidupannya terus-menerus menghilang baru-baru ini karena alasan yang tidak diketahui Dalam waktu kurang dari 3 tahun, energi kehidupannya yang sangat besar akan menghilang sepenuhnya Saya telah membantunya melihatnya, tetapi saya hanya bisa menanamkan energi kehidupan ke dalamnya Saya tidak bisa menghentikan energi hidupnya untuk menghilang Kamu bisa mencoba berkomunikasi dengannya Kura-kura emas sangat menguntungkan, dan mereka memiliki kemampuan bantu yang hebat Jika Anda bisa bergabung dengan itu, Anda dapat sangat meningkatkan kekuatan suanwu Anda Perisai suanwu Anda bahkan dapat berkembang menjadi perisai suanwu emas Melalui proses ini, Anda bisa mendapatkan bagian dari kekuatan kura-kura emas ini Petik 2 Susansi sudah diam-diam menelan air liurnya saat dia berdiri di sana Kura-kura emas, sebenarnya kura-kura emas Meskipun kura-kura emas tidak dapat mempengaruhi nasib seluruh hutan Great Stardew Seperti bis emperor menguntungkan, mereka masih dianggap bis menguntungkan Mereka seperti kaisar kura-kura Suanwu dibentuk oleh kombinasi kura-kura dan ular Lebih tepatnya, itu adalah avatar air, dan tidak memiliki tubuh kura-kura murni Seekor kura-kura emas bisa memberi suanwu aura kedaulatan Dengan memiliki kekuatan kura-kura emas, suanwu berevolusi susansi benar-benar bisa menjadi suanwu gadbis Ada sebuah legenda dalam keluarga susansi, bahwa jika siapapun dari keluarganya dapat bergabung dengan cincin jiwa dari kura-kura emas Mereka mungkin dapat mengubah jiwa bela diri seluruh keluarga Di masa depan, itu tidak akan lagi menjadi perisai dari penyusuanwu Tapi perisai gadbis suanwu sebagai gantinya Hanya saja kura-kura emas terlalu langka Bahkan ketika mereka dapat ditemukan, mereka dilindungi oleh binatang buas yang kuat Susansi tidak menyangka biji akan menemukan kura-kura emas untuknya Lebih jauh lagi, energi kehidupan kura-kura emas ini bahkan menghilang dengan sangat cepat Mengingat keberuntungan dan energi kehidupan yang sangat besar dari kura-kura emas, hambatan selama 10.000 tahun tidak banyak masalah Mungkin kura-kura emas akan merasa sedikit sulit untuk mencapai budidaya 20.000 tahun Tentu saja, kura-kura emas tidak mahir dalam keterampilan ofensif Sehingga mereka tidak dianggap sangat cocok untuk sebagian besar master jiwa bahkan jika mereka mencapai budidaya 10.000 tahun Selain itu, mereka biasanya dilindungi oleh bis soul lainnya Saat dia menggosok kedua tangannya, Susansi dengan cepat berjalan menuju kura-kura emas Ada ekspresi menjilat di wajahnya saat dia datang ke sisi kura-kura emas Dia bahkan lebih kagum ketika dia semakin dekat Kura-kura emas ini mungkin seperti raja di antara kura-kura emas Emas pada cangkangnya sangat proporsional dan dalam, dan setiap garis cangkang adalah emas gelap Tidak ada kekurangan sama sekali Sulit dipercaya bahwa makhluk seperti ini mengalami disipasi energi hidupnya yang sangat besar Kura-kura emas tidak bereaksi terhadap Susansi, dan hanya tetap diam di tempat Itu menimbulkan perasaan yang sangat malas Susansi bingung ketika dia bertanya Saudaraku, dapatkah kamu mengungkapkan kepalamu? Biarkan kita bicara Anda bisa memberitahu saya apa yang Anda inginkan Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keinginan Anda Bagaimana dengan itu? Kalau tidak, saya akan menemukan kura-kura cantik lain untuk menjadi roh kedua saya, oke? Meskipun kekuatan spiritualku tidak terlalu kuat, seharusnya tidak ada masalah dengan bantuan Yu Hao Kura-kura juga tidak memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa Kalian semua hanya beruntung, akan luar biasa memiliki pasangan Petik 2 Jiang Nanan telah mengikuti Susansi, dan tidak terlalu jauh darinya Setelah mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar dengan marah Apakah Anda pikir semua orang sama cabulnya dengan Anda? Susansi menjawab, tidak peduli seberapa cabulnya aku Aku hanya mencintaimu Dia tertawa ketika dia berbalik untuk memberi Jiang Nanan ciuman terbang Jiang Nanan sedikit terpana Dia menatapnya linglung Susansi bingung ketika dia bertanya Apakah kamu tersentuh? Aku akan menciummu nanti Petik 2 Jiang Nanan menunjuk ke arah sesuatu di belakangnya Susansi segera berbalik, dan melihat kepala kura-kura emas mencuat keluar dari cangkangnya Kepala kura-kura emas berbeda dari kepala kura-kura biasa Ada tiga punggung bukit di atasnya, dan itu tidak lonjong seperti kura-kura, melainkan berbentuk agak segitiga Bahkan ada beberapa duri yang menyerupai kumis di bagian bawah kepalanya Seluruh kepalanya berwarna emas gelap Semakin jauh ke bawah kepalanya, semakin terang emas itu Hanya saja kura-kura emas ini tampaknya tidak bersemangat Itu tampak sangat tak bernyawa, dan tampaknya kehabisan energi bahkan ketika kepalanya keluar dari cangkangnya Eh, kakak, akhirnya kau keluar Apakah kamu pria yang sesuai dengan kata-katamu? Tanya kura-kura emas dengan suara rendah dan teredam Susansi tertegun Kamu bisa berbicara bahasa kami? Meskipun itu tidak dalam semangat yang sangat baik, ia masih berhasil mengangkat kepalanya dengan bangga Kura-kura emas adalah yang paling pintar di antara semua kura-kura Susansi menghela nafas, sementara kura-kura emas adalah yang paling cerdas, mereka masih kura-kura Kura-kura emas berteriak dengan marah, kamu meremehkan aku Susansi bergegas menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak Saya hanya ingin tahu mengapa kura-kura emas yang tampan, ramah-tamah, anggun, dan bertalenta seperti Anda belum dapat menemukan pasangan Petik 2 Kura-kura emas tertegun Bagaimana kamu tahu bahwa aku belum bisa menemukan pasangan? Itu secara alami sangat menerima pujian Susansi, dan itu tampak jauh lebih ramah sekarang Susansi terkekeh Kalau tidak, mengapa kamu bergegas keluar dengan cemas ketika aku menyebutkan menemukan kamu kura-kura cantik? Kura-kura emas mendengus dan berkata, saya tidak dapat menemukan pasangan karena aura saya terlalu kuat Tidak ada kura-kura cantik yang berani mendekatiku Jika Anda ingin menyerap roh kedua di masa depan, saya harus menyetujuinya terlebih dahulu Petik 2 Susansi dengan cepat datang ke sisi kura-kura emas dan bertanya Saudaraku, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya? Bisakah saya membantu Anda dengan cara apapun? Petik 2 Kura-kura emas memutar kepalanya dan memandang biji, yang tidak terlalu jauh, sebelum menjawab, sebelum kita berfusi, silakan minta semua angsa zamrut untuk pergi Juga, saya tidak berharap ada makhluk jiwa lain di sekitarnya Petik 2 Oh, Susansi benar-benar terpana kali ini Berbicara secara logis, Beast Soul harus sangat rela bagi Beast Soul lainnya untuk bersama mereka ketika mereka menjalani spirit fusion Khususnya Emerald Swans, yang merupakan Beast Soul yang kuat dalam hal penyembuhan Mereka yang terbaik mampu memastikan keselamatan binatang buas lainnya Namun, kura-kura emas ini tidak ingin ada Emerald Swans hadir Ini sangat aneh Namun, Susansi masih mengangguk setuju, lalu menoleh ke arah Huo Yu Hao Kekuatan spiritual Huo Yu Hao terus menelan seluruh tempat, dan dia mengangguk kembali Huo Yu Hao tidak takut dengan kura-kura emas ini yang menyebabkan masalah Mengingat kemampuan kura-kura emas ini, setiap orang yang hadir dapat dengan mudah membunuhnya Susansi tidak akan memilihnya jika bukan karena fakta bahwa itu dapat membantu jiwa bela diri Susansi berevolusi Biji secara alami mendengar kata-katanya, dan mengernyitkan alisnya sedikit Namun, dia tidak mengatakan apa-apa Mengingat bagaimana energi kehidupan kura-kura emas ini menghilang, itu tidak terlalu berguna bagi Great Star Doe Forest lagi Dengan kultifasinya, dia tidak berpikir bahwa ada banyak tentang kura-kura emas yang harus dia khawatirkan Pada saat ini, dia melanjutkan, dan memperkenalkan binatang jiwa ketiga yang hadir kepada Jiang Nanan Selain kuda naga langit ini adalah Ruby Softendon Piton Ini memiliki budidaya 30 ribu tahun Itu belum mencapai akhir hidupnya, hanya saja ia telah disiksa oleh luka-lukanya sejak terluka terakhir kali Karena lukanya terlalu serius, aku hanya bisa menyelamatkan nyawanya Namun, dalam bahaya sekarat kapan saja Ruby Softendon Piton sangat mahir dalam pertempuran jarak dekat, terutama di antara binatang-binatang berjiwa tipe Piton Piton ini terluka oleh Douluo Transcendent dari kota Srek Piton ini memiliki budidaya 30 ribu tahun Jika itu bisa dikaitkan dengan Anda, kekuatan bertarung Anda pasti akan meningkat Petik 2 Terima kasih, penatua biji, kata Jiang Nanan kepada biji dengan hormat Dari perkenalan biji akan tiga binatang buas ini, itu menunjukkan bahwa dia telah berusaha keras untuk mengumpulkan mereka Tiga binatang jiwa ini sangat cocok untuk Bebe, Susansi, dan Jiang Nanan Mereka memiliki banyak kesamaan dengan jiwa bela diri mereka Biji berkata, mari kita mulai, kalau begitu Karena kura-kura emas tidak ingin aku hadir, itu akan menjadi yang terakhir melebur Saya masih harus merawat dua lainnya Jiang Nanan, Anda dapat berinteraksi dengan Ruby Softendon Piton ini untuk sementara waktu Petik 2 Baik